Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Iskar Menendar Pada video kali ini kita akan mereview sebuah task carrier dari Ari Outder Gear Sebelum masuk ke video reviewnya, terlebih dahulu dukung terus channel ini dengan like, share, and subscribe Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke, di sebelah saya ini sudah ada Ari Seri Toba Dan di Seri Toba ini kita memiliki dua ukuran Yang pertama adalah ukuran 60 liter seperti yang di sebelah saya Dan satu lagi 35 liter Untuk ukuran 60 liter sering digunakan untuk pendakian selama sekitar 3-4 hari pendakian Kalau yang untuk Seri 35 liter sering digunakan untuk pendakian 1-2 hari Karena dengan ukuran yang 60 liter bisa memuat banyak sekali barang yang kita perlukan selama pendakian Dan untuk yang 35 liter mungkin hanya untuk pendakian yang singkat Dan di Ari Seri Toba memiliki 5 varian warna Salah satunya adalah warna hitam seperti yang di depan saya ini Dan ada warna biru, warna merah, warna nafi, dan warna toska Kenapa saya memilih warna hitam? Karena ini adalah warna favorit saya Warna hitam dengan dicampur corak warna kuning Menurut ini adalah sangat elegan ya Sangat bagus lah dari tampilannya Dan salah satu alasan kenapa saya memilih Ari Seri Toba 60 liter Nanti akan kita bahas di kelebihan dan kekurangannya Karena setiap dari task carrier ini memiliki kelebihan dan kekurangannya Sebelum kita membahas kelebihan dan kekurangannya Kita akan terlebih dahulu membahas secara singkat Spesifikasi dari carrier Seri Toba 60 liter Nah ini terbuat dari bahan nilon yang cukup tebal Ya mungkin ini cukup lumayan untuk menahan gesekan-gesekan dari ranting pepohonan yang ada di hutan di Indonesia ini ya Dan di Seri Toba 60 liter ini Ada 4 kompatmen Dua saku samping Satu kompatmen easy access atau quick access Yang berguna untuk mengambil barang-barang yang paling bawah Tanpa harus membuka desitas dari atas Dan satu lagi ada kompatmen utama Dan inilah ada kompatmen tambahan Untuk rank cover ya di head carriernya Dan sekarang Kita membahas kelebihan dari Ari Seri Toba 60 liter Untuk Seri Toba 60 liter Terdapat dua saku samping Kiri dan kanan Dan terdapat satu kompatmen quick access atau easy access Yang memudahkan kita dalam mengambil barang yang kita taruh di paling bawah Seperti sleeping bag Atau tenda mungkin Tergantung selera kita packing ya Tapi biasanya umumnya orang Kalau untuk packing selalu menaruh sleeping bag dan tenda di bagian paling bawah Supaya Karena kan tenda dan sleeping bag itu Barang yang digunakan nanti kalau sudah di tempat penginapan Setelah tidak digunakan di perjalanan Dan bila pun mau digunakan di perjalanan Kita bisa mengambil yang langsung Tanpa harus membuka isi carrier Yang dari atas Melalui Easy access ini Dan di samping Terdapat dua saku samping Disini Kita bisa menggunakannya untuk menaruh botol minuman Kita menaruh frame tenda Supaya untuk frame tenda tidak memakan tempat untuk di kompatmen dalamnya Ini sangat berguna banget sih Dan untuk di heatbellnya Ada dua saku Dengan resleting dan juga ini ada bentuk jaringnya Cuma ini tidak cukup besar Tidak muat untuk HP Jadi mungkin disini cuma Kita bisa menaruh coklat Atau apalah senek-senek gitu ya Terdapat dua saku di heatbellnya Kiri dan kanan Dan di bagian atas ini Terdapat rank cover Disini Inilah salah satu Kalau menurut saya Kelebihan ya Biasanya kalau di tas carry yang 500 ribuan Belum disediakan rank covernya Sedangkan di RE RE sudah menyediakan rank covernya langsung Cuma disini Rank covernya sudah menyatu dengan carriernya Jadi tidak bisa dilepas Dan ukuran ini 60L Cukup bagus Dan lembut ya Dan di heat ini Kita bisa menaruh Senter P3K Atau Barang-barang kecil lainnya Mungkin emergency kit Dan selanjutnya Kita akan Membahas Di kompatmen utamanya Di kompatmen ini sudah Kita akan membahas di kompatmen utamanya Lalu kita buka Dan di Untuk Headnya ini Headnya yang ini Dalamnya tidak memiliki apa-apa ya Tidak memiliki kantong atau apa Berarti cuma Kempatmen yang di atas ini Dan inilah Kempatmen utamanya Ini sudah saya isikan Matras Supaya Bentuk dari Carin ini Lebih terlihat Tidak kosong Kalau kosong kan cuma Ini Tidak bisa berdiri seperti ini Nampaknya pun tidak Bentuknya pun tidak akan Nampak Kita lihat Dan di dalam Kempatmen utama ini Terdapat Sebuah saku Untuk menaruh Laptop Atau Notebook Notebook Bisa juga kita gunakan untuk Menaruh Buku Mungkin siapa yang Mungkin Apa namanya Hobi Jadi kompatmen utamanya juga Terdapat sekat pemisah Antara bagian atas Dan bawah carrier Biasanya kan Kalau orang untuk Packing Biasanya tuh Sekat pemisah itu Sangat berguna Karena apa Memisahkan bagian atas dan bawahnya Sedangkan bagian yang bawah ini Biasanya digunakan Untuk menaruh Sleeping bag Tenda Dan untuk bagian-bagian Atasnya Digunakan untuk menaruh Barang-barang lain Yang diperlukan Seperti pakaian Logistik Atau Apalah itu Jacket Dan suatu Dan sekarang Kita beralih ke Bag sistemnya ya Inilah bagian Terpenting dari Sebuah carrier Dimana Kalau Bag sistem Bag sistem itu Nyaman digunakan Maka Kita sangat nyaman Dalam pendakian Dan di Arie Seritoba ini Bag sistemnya Menggunakan Busa Belum menggunakan Yang jaring Masih menggunakan Busa yang sangat Empuk Bisa terlihat Disini Ini adalah bag sistem Dari Arie Seritoba 60 liter Dan sudah saya coba Ini adalah Sangat-sangat nyaman Menurut saya Dan disini Terdapat Apa namanya Strap stabilizer Kalau gak salah Yang sudah dilengkapi Dengan Sebuah fluid Emergency Sisi Dan strap ini bisa Di adjust Sesuai dengan Letak di Dada kita Bisa di adjust Dan satu lagi Di bagian Bag sistem ini Disini Arie Seritoba Memiliki Single frame Yang terbuat Dari Aluminium Aluminium yang Sangat kokoh Sebentar Saya buka Ini adalah Single frame Dari Arie Audergear Seritoba Aluminium Sangat kuat Dan nyaman Digunakan Dan yang Lupa saya bahas Tadi Kalau seri Arie Arie Ini juga Memiliki Tempat Untuk Menggantung Tracking Pole Terdapat Dua Disini Satu Dan Disini Satu Oke Ini Menurut saya Selesai Kita membahas Kelebihannya Mungkin Jika ada Yang kurang Nanti bisa Komen Di kolom komentar Dan sekarang Kita masuk Ke Kekurangannya Kekurangan Dari Arie Seritoba Ini Adalah Kalau menurut Saya pribadi Tidak ada Kompartment Tambahan Seperti Di depan Ini Untuk Menaruh Lineship Atau Jacket Dan Tidak ada Tempat Untuk Water Blader Kalau saya Pribadi Untuk penggunaan Saya Water Blader Itu Tidak Terlalu Penting Untuk Saya Karena Cukuplah Untuk Harga 500 Seribuan Dan Untuk Kekurangan Lainnya Seperti Raincover Disini Di saku Atas Ini Harusnya Arie Lebih Cocok Menaruh Raincover Di bawah Di bawah Sini Seperti Kedekir Lainnya Dari Arie Dan Ini Bisa Digunakan Secara Penuh Untuk Menaruh Barang 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 Kecil Seperti Emergency Kit Center Atau P3K Bisa Ditaruh Sepertinya Disini Tanpa Bercampur Dengan Raincover Dan Yang Lainnya Saya rasa Ini sudah cukup Untuk Video Review Kali Ini Jika Ada Kekurangan Atau Yang Mau Ditanyakan Bisa Langsung Di Kolom Komentar Saya Rasa Untuk Kiri 500 Ribuan Ini Sudah Sangat Mengingat Komplit Pokoknya Sekian Dulu Video Dari Saya Terima 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 Sudah Mampir Di Channel Ini Semoga Kita Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Share And Subscribe Dan Bunyikan Notifikasinya Supaya Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Tidak